di video ini kita akan belajar jenis-jenis pemeriksaan kolesterol so keep watching pemeriksaan kolesterol atau biasa dikenal dengan pemeriksaan profil lipid merupakan jenis pemeriksaan untuk mengetahui kadar lemak di dalam darah pemeriksaan ini dapat dijadikan metode screening kesehatan untuk memantau risiko terjadinya atherosclerosis atau penumpukan plak lemak di dalam pembuluh darah arteri dimana kondisi ini dapat mengakibatkan penyakit kardiofaskuler seperti serangan jantung, penyakit jantung koroner, stroke, dan lainnya pemeriksaan kolesterol dilakukan dengan memeriksa kadar dari 4 jenis lemak di dalam darah yaitu kolesterol total low density lipoprotein atau LDL high density lipoprotein atau HDL dan triglycerida pemeriksaan kolesterol total adalah pemeriksaan kadar kolesterol secara keseluruhan artinya gabungan dari kadar LDL dan HDL di dalam darah kadar kolesterol total dikatakan normal jika nilainya kurang dari 200 mg per desiliter sedangkan jika kadarnya lebih dari 240 mg per desiliter artinya kadar kolesterol totalnya tinggi dan klien beresiko terkena penyakit jantung kolesterol total bisa diperiksa secara mandiri memakai alat ukur portable dengan metode strip pada pembuluh darah kapiler jika kalian pernah mendengar istilah lemak jahat atau lemak baik maka LDL dan HDL inilah yang dimaksud LDL adalah lemak jahat dan HDL lemak baiknya LDL merupakan jenis kolesterol yang berpotensi menyebabkan atherosklerosis sehingga memicu terjadinya penyakit kardiofaskuler untuk membantu menghilangkan kadar LDL tubuh memerlukan jenis kolesterol HDL yang dapat mencegah terjadinya atherosklerosis dan melancarkan aliran darah jadi kadar LDL harus diminimalkan normalnya di bawah 130 mg per desiliter sedangkan kadar HDL harus lebih dari 60 mg per desiliter jika ingin masuk kategori normal klien akan masuk ke kategori kolesterol tinggi dan beresiko terkena penyakit kardiofaskuler jika kadar kolesterol LDL nya di atas 160 mg per desiliter atau kadar HDL nya di bawah 40 mg per desiliter yang terakhir pemeriksaan triglycerida triglycerida merupakan jenis lemak di dalam darah yang berfungsi menyimpan kalori dan memberikan energi bagi tubuh jadi jika seseorang mengkonsumsi makanan dengan kalori yang melebih jumlah yang diputuhkan tubuh maka beresiko memiliki kadar triglycerida yang tinggi juga kadar triglycerida masuk kategori normal jika nilainya di bawah 150 mg per desiliter dan jika kadarnya di atas 200 mg per desiliter maka masuk kategori tinggi ketika akan melakukan pemeriksaan kolesterol sebaiknya klien berpuasa selama 9-12 jam terlebih dahulu hal ini dilakukan untuk meminimalkan pengaruh makanan atau minuman terhadap kadar kolesterol di dalam tubuh klien sehingga hasilnya akan lebih akurat sekian video kali ini terima kasih telah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati